Selama libur Natal berlangsung, sejumlah pasien mendatangi rumah sakit untuk berobat. Umumnya penyakit diderita adalah malaria yang didominasi oleh pasien anak-anak. Selama libur perayaan Natal berlangsung, rumah sakit TNI Angkatan Laut Manokwari menerima berbagai pasien yang menderita sakit. Dari ratusan pasien tersebut, 93 pasien di antaranya memilih rawat jalan. Sementara untuk rawat inap, sekitar 15 pasien dengan kasus penyakit yang beragam, seperti malaria dan infeksi saluran pernapasan. Umumnya para pasien didominasi oleh pasien anak. Mereka mengalami sakit karena dipicu oleh faktor cuaca yang tidak menentu, serta mengkonsumsi makanan atau minuman dengan tidak teratur. Selain itu, RSAL Manokwari juga sempat melayani pasien kasus kecelakaan lalu lintas, maupun pasien yang mengalami luka akibat bacokan senjata tajam. Dr. Benny Nofrianto mengatakan, saat fasilitas kesehatan tingkat 1, puskesmas serta dokter keluarga libur sejak tanggal 24 Desember lalu, dan harus mengalihkan pasien ke rumah sakit, maka IGD dan poliklinik kebanjiran pasien. Walau sudah melakukan penambahan poli, namun diakui Benny, pihaknya sempat kewalahan, mengingat tenaga medis juga tidak full melayani masyarakat, karena tenaga medis sebagian masih libur. Sementara untuk pelayanan pada poli, biasanya menangani pasien dari pagi hingga sore hari, sebanyak 30 hingga 40 pasien. Namun pada masa liburan Natal, pasien meningkat sebanyak 50 hingga 60 pasien setiap harinya. Natal untuk kunjungan pasien di rumah sakit angkatan laut sendiri, untuk rawat jalan, mulai dari pagi hingga malam hari itu ada sekitar angka 93 orang, itu perkiraan untuk di UGD saja. Itu tanggal 20. Itu mulai dari pagi sampai malamnya, untuk rawat jalan ada sekitar 93. Kurang lebih seperti itu. Selain di RSAL Manokwari, RSUD Manokwari pun diketahui banyak menerima pasien pada saat libur Natal. Sejumlah pasien yang berkunjung di IGD RSUD Manokwari melakukan rawat inap maupun sekedar konsultasi untuk rawat jalan. Berdasarkan informasi yang diterima oleh wartawan Kasuari Channel, pada masa libur Natal, lebih dari 40 pasien rawat jalan ditangani oleh pihak IGD RSUD Manokwari. Penyakit yang banyak ditemui adalah malaria yang didominasi oleh pasien anak-anak. Namun sebagian pasien lebih memilih untuk melakukan rawat jalan. Malaria tersiannya. Itu sudah minap atau bagaimana? Ini cuma rawat jalan tersebut. Sudah kena bosep, bosep pasir resep, makanya ada. Tim medis berharap masyarakat di Kabupaten Manokwari dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit malaria maupun ispa, serta menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup selama masa liburan. Christine Bulamey mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.